Intro Setelah 3 hari melaksanakan rapat pimpinan TNI dan Polri, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Syahruddin secara resmi menutup rapim Polri tahun anggaran 2018 yang diselenggarakan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Kebayoran Baru, Jakarta. Dalam kesimpulan keseluruhan rapat pimpinan tersebut menekankan bahwa TNI dan Polri secara bersinergi akan bekerja sama dalam pengamanan agenda-agenda besar nasional yang akan datang seperti Pilkada 2018, Pilpres 2019, serta ASEAN Games dan agenda penting lainnya. Menurut wakab Polri, Pilkada dan Pilpres sudah sering dilaksanakan di Indonesia dan dalam sejarahnya selalu berjalan dengan baik dan kondusif. Namun orang nomor 2 di jajaran Kepolisian Republik Indonesia itu tetap menghimbau untuk tetap fokus dan tidak boleh terlalu percaya diri. Pembahasan rapim fokusnya pada agenda perhelatan demokrasi dalam rangka pemilihan kepala daerah. Hal ini mengacu pada agenda Pilkada yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat yakni Februari 2018 mendatang. Dengan keprofesionalan, kemoderanan dan terpercaya, Polri yakin akan sukses dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak dan Pilpres mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!